Oke, balik lagi di channel Papiot. Kali ini Papiot pengen mereview sebuah karpet Mii untuk mobil. Nah, sekarang ini nampaknya karet Mii sudah menjadi sangat populer di kalangan pecinta modifikasi mobil. Jadi kenapa sih kita perlu ganti karpet mobil yang jenis tipe yang Mii seperti ini? Nah, oke. Pertama gini. Jadi, untuk karpet Mii ini dijual dengan berbagai rentang harga. Ada yang paling murah sampai yang paling mahal pun ada. Nah, ini Papiot belinya yang murah aja nih. Karena ini harganya cuma Rp350.000. Rp350.000 itu adalah paket yang universal. Jadi kalian dapat yang seperti ini untuk sisi bagian driver. Terus ada lagi yang seperti ini, sisi bagian penumpang. Dan yang seperti ini untuk baris kedua. Nah, bedanya kalau yang untuk driver dia ada tambahan motif pola seperti ini. Ini kayak karet dengan ada teksturnya ya, seperti ini nih. Sedangkan untuk menumpang ini tuh tidak ada. Yang Papiot beli inilah paket karpet Mii universal. Jadi harganya cuma Rp350.000. Cuman kalian bisa juga pilih paket yang di-custom dalam bentuk gulungan. Terus nanti tukang variasinya akan mengukur, motong, guntingnya sesuai pola bentuk mobil kalian. Nah, itu harganya sekitar Rp600.000 sampai Rp700.000. Tapi nggak ada merek itu ya, ini juga nggak ada merek. Cuman dia universal, dipotong polanya mengikuti bentuk mobil. Kalau ini kan nggak nih. Ini bentuknya kayak gini semua nih. Jadi pasti nggak cocok, nggak langsung cocok, nggak fit gitu loh. Dengan lantai mobil kalian. Jadi pasti ada longgar-longgarnya. Cuman karena ini murah dan juga cepat. Jadi kita nggak perlu nunggu di variasi, dia ngukurin gitu, langsung beli, langsung pake aja. Lalu untuk pilihan warna pada karpet, ini bermacam-macam ya. Cuman papiot pilih yang warna coklat seperti ini. Ataupun tadinya pengennya nyarinya warna hitam gitu. Cuman nggak ada. Jadi pilih yang gelap. Karena kalau warna gelap itu tidak terlihat mudah kotor gitu loh teman-teman. Nah, jadi balik lagi ke rentang harga tadi. Ada yang murah, ini yang paling murah nih Rp350.000. Ada yang custom, itu Rp600.000 sampai Rp700.000. Dan juga ada yang bermerek nih. Jadi yang bermerek itu, dia custom juga. Cuman punya brand gitu loh. Seperti merek Carpet Mi Comfort. Itu kan brandnya Comfort. Jadi dia lebih mahal. Sedangkan ini kan tanpa merek. Yaudah lah, nggak apa-apa lah ya. Daripada nggak ada sama sekali kan. Nggak apa-apa beli yang nggak ada merek. Emthing tetap nyaman. Nah, untuk ketebalannya sendiri. Ini memiliki ketebalan 2 cm. Udah kita ukur. Bener-bener pas 2 cm. Dan lumayan empuk sih. Ketika dipakai kan beberapa orang dalam mobil itu. Dia suka nggak pakai sendal atau nggak pakai alas kaki dalam mobilnya. Nah, ini untuk menapakkan kaki langsung ke sini nih. Lumayan enak sih. Lumayan lembut. Nggak terlalu kasar kakinya. Jadi cukup nyaman ini kalau untuk taruh di mobil. Salah satu kenapa karpet mie ini sekarang menjadi tren di jaman sekarang. Itu karena dia tidak mudah terlihat kotor ketika debu. Jadi kalau ada debu gitu kan. Dia akan tersimpan dulu nih di sini. Akan tersimpan dulu di pori-porinya di sini. Ataupun kena air. Kalau kena air dia pasti akan tersimpan juga di dalam pori-porinya di sini. Jadi nggak mudah kotor ataupun terlihat basah. Kita langsung praktekin aja ya. Kita mau coba tuang air di sini apa yang terjadi. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita mau coba menuangkan air di sini. Tuh. Mau satu gelas gini pun dia nggak akan terlihat basah, teman-teman. Airnya akan ngendap di bawah. Tuh. Beda kalau misalnya karpet yang kayak bludru-bludru gitu kan. Dia kelihatan banget akan langsung basah. Sedangkan ini tuh. Nggak kelihatan basah loh. Karena dia langsung nyerap ke bawah. Untuk sementara ya. Nih. Dia nggak akan basah, teman-teman. Cuma nanti pas kita buang, kita tuang ya. Airnya akan ngalir ke bawah. Tuh. Tuh. Tetap akan ngalir dia ke bawah. Cuma sementara menampung gitu loh. Jadi. Kaki kita pun nggak terasa becek. Seperti teman-teman. Begitu juga dengan debu ataupun pasir. Dia akan kesimpan di bawah. Untuk sementara. Cuma tetap nanti pas udah pulang. Kalian harus tetap bersihkan. Kayak gitu loh. Nah ini kita coba taburin debu disini. Apa yang terjadi. Kalau batu ya tetap aja ya kalau batu. Nah. Ini kita taburin debu teman-teman. Jadi kalau debu kayak gini tetap tuh. Masih terlihat bersih. Terlihat ya. Bukan bersih beneran. Karena debunya akan disimpan di dalam sini. Untuk sementara waktu. Tuh. Jadi debunya akan tersimpan di dalam. Untuk sementara waktu. Dan dia. Nggak nguap ke atas gitu loh. Nggak berdebu. Tuh. Ketika kaki nginjik-nginjik dia nggak berdebu. Karena dia tersimpan di bawah. Untuk membersihkannya. Kita cukup kibas-kibas aja seperti ini. Tuh. Yang tersimpan di dalam karpet. Bisa dilihat tuh. Nggak kelihatan kotornya. Nah oke guys. Jadi mungkin gitu aja review karpet mie kita kali ini. Kenapa karpet ini sekarang begitu menjadi populer. Buat modifikasi mobil. Oke sekian aja. Terima kasih udah menonton. Semoga memberikan manfaat dan informasi. Buat kalian semua sebelum membeli karpet mie seperti ini. Terima kasih sudah menonton.